Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua ya tetap semangat Dan selalu kurangi sambat kawan Ingat, set cangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Dari kinerja sektor kripto terlebih dahulu teman-teman Dari awalnya ya kan Untuk the global crypto market capnya Disini ada persentase sedikit recover ya kan Berada di area 2,32 triliun dollar Sedangkan untuk nilai fair and great index teman-teman Dia turun lagi nih satu poin ya Yang awalnya di area 63 Terus turun lagi di area 61 Habis itu di area 58 Eh 59 sorry ya Hari ini berada di area 58 Untuk persentase harga daripada bitcoin sendiri Dia udah ada sedikit recover teman-teman ya Semalam hari ini lah ya Candle hari ini Sebenarnya sempat menyentuh di area 66 ribu Something kalau nggak salah Atau 65 ribuan ya Kali ini berada di area 64,8 ribu US dollar Tadi malam itu sempat menyentuh di area 62 Something malahan teman-teman ya Udah mulai recover Dan Ethereum juga ya bisa kita lihat lah hari ini Semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta Dan kalau kita lihat dari catnya bitcoin sendiri teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri harga tertinggi Harga tertinggi hari ini tadi sempat di area 65 ya 65 ribu 500 atau 600an kisaran harga tersebut teman-teman ya Dan dia tertahan di area base sebenarnya ya Disini ada area base-nya teman-teman ini ya Nah dimana dia naik Abis itu dia sedikit retracement Naik kembali dan saat ini turun ya Area ini Apa Udah tersentuh 3 kali teman-teman 3 kali untuk ngejebol Tapi masih dipertahankan ya Kalau dia area ini gak kejebol teman-teman Maka aman Maka aman ya Maka amannya gimana Dia gak akan turun sampai di range harga mungkin di area 58 ribuan ya Sampai di range harga 56 ribuan Tapi kalau ini kejebol teman-teman Maka ya dia akan turun sampai di area 58 Sampai di area 53 ya 53 atau 56an sorry ya Di area Ya 55 56an teman-teman Oke 58 56 Itu potensi kalau memang area support ini kejebol teman-teman Tapi kalau ini gak kejebol Dia malah breakout kembali Maka dia akan menyentuh di zona yang berwarna merah ini Ya mungkin di kisaran harga sini teman-teman Di kisaran harga 71 ribuan sampai di area 72 ribu US dollar Amin Semoga saja sentimen-sentimen positif Ini Datang ya karena penurunan ini karena Apa ya The Fed itu tetap mempertahankan kinerja suku bunga saat ini teman-teman Dimana kisaran 5,25 sampai 5,5 persen Kalau gak salah teman-teman ya Untuk suku bunganya ya The Fed itu akan nurunin suku bunga ketika memang apa Inflasi itu menyentuh di angka 2 persen Barulah The Fed akan menurunkan suku bunga Informasinya seperti itu teman-teman Makanya The Fed ini masih up case untuk mempertahankan di area 5,25 5,5 teman-teman ya Seperti itu Makanya setelah meeting VOMC kita bisa melihat kinerja yang kurang baik dari sektor kripto Mereka langsung mengalami sedikit koreksi Padahal sebelum VOMC kan harganya sempat grow up lumayan ya Ke area 70 ribu padahal teman-teman ya Tapi setelah meeting ya karena hasilnya seperti itu Apa gak nurunin suku bunga Tapi dia mempertahankan Gak naik juga teman-teman ya intinya ya Volatilitasnya terjadi ya Apalagi kalau sampai di Naikin suku bunga Wah Gila Ya mungkin akan terjadi Junam Untungnya kan gak dinaikin gitu teman-teman Ini fokusnya adalah bagaimana untuk mengurangi nilai inflasi ke 2 persen Lalu memangkas suku bunga gitu aja ya Dan disini kalau kita lihat dari sektor mem teman-teman ya Kita kembali dulu Dari sektor mem Seperti Dogecoin, Shiba, Inu, PP ya Wif dan Bong Bong ini udah mulai rebound Cuman keempat ya Nomor 1 sampai persentase keempat Ini dalam fase koreksi teman-teman ya PP, Shiba, Bong PP ini di area 10 Ini sempat rebound kembali berarti ya Karena PP ini sempat menyentuh di area 0,0 nya 5 Ya teman-teman dengan kepala 99 something Atau di area 9 something lah Nah intinya seperti itu dan kalau kita lihat kinerja daripada sektor mem juga mengalami Pergerakan yang serupa Mengalami koreksi teman-teman ya Nah dimana paus PP besar raih keuntungan sekitar 5,85 juta US dollar teman-teman Dimana PP akan mengalami lonjakan tekanan jual yang signifikan jika semua 400 miliar tersebut segera dijual Dengan keuntungan yang luar biasa Wow kalau itu terjual berarti kita bisa melihat PP mungkin mengalami apa ya Koreksi yang lumayan Nah dalam 1 jam terakhir sektor paus mengirimkan sekitar 400 miliar PP Sekitar 4,22 juta ke Binance teman-teman ya Kalau ada pengiriman ke bursa berarti akan ada penjualan untuk mendapatkan keuntungan Paus ini sekarang memiliki sekitar 395,9 miliar PP PP yang bernilai dengan 4,18 juta US dollar Sebelumnya menarik sekitar 795,92 miliar PP Atau 2,55 juta US dollar dari Binance pada tanggal 1 Maret Dan kalau kita lihat ya dengan ROI yang luar biasa sebesar 230 persen Total laba PP para paus adalah sekitar 5,85 juta US dollar Melihat grafik PP kita dapat melihat bahwa aset tersebut mengalami penurunan baru-baru ini Yang berakhir tepat di atas MA Expansial Moving Average 50 yang penting ya Nah apakah penurunan PP semalam sempat menyentuh di area kepala 9 teman-teman Itu ada kaitannya dengan penjualan ini Ya mungkin ada gitu teman-teman ya Karena gini Paus itu akan cenderung ya akan cenderung mencicil Atau menjual secara bertahap kepemilikan daripada Alcoin Ketika paus tersebut melihat Bitcoin mengalami penurunan Ya mereka akan mengalokasikan dana mereka ke Bitcoin Ya mungkin PP salah satu jadi korbannya penjualan dari was gitu teman-teman ya Penembusan di bawahnya dapat mengindikasikan momentum bearish Tambahan menjadikan level ini penting Karena apa sering kali berfungsi sebagai level support yang solid Menurut grafik MA 50 terletak tepat di atas harga PP saat ini Yaitu sekitar di area 10.55 teman-teman ya Nah jadi disini indeks kekuatan relatif turun ke area 54 Menunjukkan tren melambat tetapi belum mencapai level jenuh jual Aksi jual besar-besaran oleh paus dan penurunan ini menimbulkan kekhawatiran Karena apa dapat mengakibatkan tekanan jual lebih besar di pasar Level support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah di kisaran 10.46 Dengan pasjero di belakang koma dan di area 8.46 Jika PP tidak dapat mempertahankan kenaikannya di atas MA 50 Nah jadi PP ini memiliki potensi untuk mengalami koreksi sampai di level 8.46 Oke nah disini banyak sekali timbul pertanyaan Daripada beberapa teman-teman yang menanyakan Apakah PP masih layak untuk kita pertahankan bang Ya kan Targetnya untuk PP kisaran di harga berapa bang Apakah bisa ke 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah dan seterusnya Oke jadi kita persepsikan masing-masing teman-teman ya Kalian yakin gak dengan PP seperti itu terlebih dahulu Yakin gak? Kalau gak yakin silahkan kalian bisa ngejual PP saat ini Tapi kalau kalian yakin ya silahkan dipertahankan gitu teman-teman Ya intinya gak ada ajakan atau jual beli kripto gitu teman-teman ya Nah jadi disini kalau ditanya seperti itu PP apakah masih layak di hold? Kalau saya pribadi teman-teman masih layak sampai tahun 2025 Masih layak ya sampai tahun depan Nah apakah PP bisa ke area 1 rupiah atau lebih dari 1 rupiah? Kalau melihat dari prospek supply Kita melihat dari prospek komunitas Ini cukup strong komunitasnya Supply-nya juga lebih cenderung sedikit dibandingkan token mem lain Seperti Siba Inu, Baby Doge ya kan Terus banyak lagi lah ya dari jaringan ETH atau BNB gitu teman-teman ya Itu si PP jauh lebih sedikit Dia gak nyampe 1 triliun supply-nya Dan udah ada yang di-brand juga Jadi kalau menurut saya potensi ke 1 rupiah Itu ada potensi ke 1 rupiah teman-teman Makanya saya tetap nge-hold nih sampai tahun 2025 Kita lihat prospeknya seperti apa Tapi kalau kalian udah gak yakin bang Kayaknya gak ke 1 rupiah dah Kayaknya mungkin dia mentok di kepala 4 Mentok di kepala 2 Udah kalian setting jual di area itu ya Karena apa kata hati kalian kan yang bilang seperti itu teman-teman ya Ikutin aja alurnya Yang penting kalian profit itu aja ya Gak usah mulu-mulu ini itu ini itu Karena pengalaman saya seperti ini teman-teman ya Saya terlalu tamak waktu Ya udah lama sih sebenarnya Tahun 2016 atau 2017 aku agak lupa Terlalu tamak teman-teman Saya udah diberi keuntungan sekitar 500% Berharap masih bisa naik Eh ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung Karena apa ketamakan dan kerakusan saya Jadi itu sebagai pengalaman sih ya Mungkin teman-teman kalau belum mengalami juga Ah masa sih Wah iya sih gitu ya Tapi kalau kalian udah mengalami Pasti akan berpikir 2 kali ketika ada kenaikan Kalian gak taking profit gitu ya Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat dan salam cuan Sampai jumpa